Oke, saya ingin ke Adaro terlebih dahulu Pak Yosef, dari sisi teknikal sudah tembus break resistant tidak Pak? Penutupan hari ini di 4030, tadi sempat menyentuh ke level tertinggi di 4050 Pak Yosef. Oke, jelas ini udah break resistant kalau untuk Adaro. Dan untuk kondisi-kondisi yang mendekati level all time high seperti ini atau break dari previous high seperti ini, mungkin agak sulit untuk kita menentukan target karena kita nggak punya bayangan target sebelumnya berapa. Seperti itu, karena belum pernah sampai ke level tersebut. Jadi mungkin yang akan lebih baik kalau misalnya memang mau entry atau misalnya mau masuk lagi ke saham ini, kita nunggu di previous high-nya, ada di level 3600, itu level support terdekat kalau misalnya memang kita mau entry untuk saham Adaro. Oke, kita beralih ke ITMG, dari sisi teknikalnya apakah sudah menembus break resistennya? Nah, kebetulan ada Bapak Mahmuddin Sregar dari Medan ini menanyakan juga saham yang sama. Untuk bulan depan sudah ambil posisi di 37.600, hari ini di 42.550. Profitnya sudah cukup lumayan. Profitnya besar. Oke, jadi ini jujur aja saya juga baru exit dari saham ini, tadi pagi ini saya baru-baru close position taking profit dari saham ini dan bukan melihat karena ada-ada sentimennya sudah berubah, belum kalau menurut saya, kalau misalnya memang sudah profit, let the profit run aja dulu karena kebetulan ini saya memang profitnya sudah cukup, jadi saya profit taking, bukan karena ada sentimen yang bergeser. Seperti itu Mas Dapet. Artinya disiplin dengan target investasi atau rencana dari investasi masing-masing begitu? Betul. Oke, PT BA Pak Yosef hari ini juga menguat signifikan 4,46% di 44.50 Pak. Analisis Tanda? Kalau PT BA sendiri juga ini menurut saya masih cukup bagus. Salah satu saham yang terus diborong asing mulai dari Juni, mulai dari akhir Juni. Jadi kalau misalnya memang sudah punya barangnya, ini menurut saya di-hold aja dulu untuk PT BA dengan target di previous high-nya di 4.600. Oke, penutupan hari ini masih di 4.450, menguat di 4,46%. Dari komunitas batubara, kita beralih ke sektor lainnya, perbankan, BICAP, hari ini juga menopang penguatan indah karga saham kabungan Pak Yosef. Ketika tadi dari pertambangan batubara, beberapa sahamnya sudah menembus ke break resistennya ini. Apakah diperbankan juga mengalami kondisi yang sama, Pak? Bahkan kalau misalnya diperbankan, kalau menurut saya ini salah satu sektor yang bisa dibilang mungkin minim sentimen, tapi ini terus diborong, kayak gitu. Jadi entah apa yang dilihat, entah apa yang dijadikan analisa, cuman yang pasti kalau misalnya kita ngeliat dari aliran dana asing, ini salah satu sektor yang investor asingnya terus borong. Kayak gitu, misalnya contoh saham BBCA sendiri itu hari ini ada di level all time high-nya. Baik, rekomendasinya seperti apa, Pak Yosef, yang mau ambil posisi atau yang sudah ambil posisi dengan pencapaian sejauh ini? Singkat saja, Pak. Kalau untuk yang mau ambil posisi, lebih baik buy on weakness, karena ini salah satu sektor yang sudah naik cukup tinggi. Baik, ada pertanyaan masuk yang baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami, kebetulan menanyakan BBCA ini, Pak. Apakah masih bisa di-hold, mengingat sudah menyentuh all time high-nya untuk BBCA di Rp8.300, sudah entry di Rp73.50? Profitnya juga sudah cukup lumayan, Pak Yosef. Oke, kalau misalnya untuk di-hold, menurut saya nggak ada alasan, apalagi masuknya udah di level Rp7.300, let the profit run aja, sampai saat ini belum ada indikasi yang buruk atau misalnya indikasi yang kurang baik, sehingga akhirnya kita harus keluar dari BBCA. Baik, Pak Yosef, sebelum jeda, secara keseluruhan, bagaimana Anda melihat penguatan indik harga Samkabungan ini pasca pengumuman kenaikan harga BPM? Banyak juga sebelumnya yang berspekulasi ketika kebijakan ini diluncurkan, indik harga Samkabungan akan mengalami koreksi dalam, terutama di perdagangan Senin. Tapi itu ternyata tidak terjadi hari ini. Justru itu yang semakin memperjelas bahwa sebenarnya IASG itu, ini kita kalau misalnya mau ngeliat, kita nggak perlu menghubung-hubungkan dengan hal-hal yang terlalu jauh, kita lihat dari buntutnya aja, kita tail analysis aja, kita lihat yang paling dekat dengan pergerakan harga itu adalah transaksi yang dilakukan ke dalam saham-saham yang ada di IASG. Jadi kalau misalnya saya pribadi, lebih mengamati bagaimana respon para market maker terhadap saham-saham yang ada di IASG, karena toh itu yang akhirnya menggerakkan IASG atau menggerakkan saham-saham yang ada di dalamnya, bukan sentimennya. Sentimen bisa direspon secara negatif atau secara positif oleh berbagai macam investor dengan berbagai macam latar belakang. Seperti itu Mas David. Selamat menikmati.